Intro Saudara, masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Masih ingatkah Anda terhadap kasus kematian puluhan hewan ternak secara misterius hanya dalam hitungan jam yang sempat mehebohkan warga Samarinda beberapa waktu lalu? Ternyata kematian hewan ternak tersebut disebabkan oleh dua ekor anjing hutan. Peternak hewan di Kelurahan Lempake, Samarinda Utara kini dapat bernafas lega. Sempat diselimuti ketakutan selama berbulan-bulan dengan teror misterius yang menyebabkan kematian puluhan ekor hewan ternak mereka hanya hitungan jam. Kini teror tersebut telah terungkap. Sempat dikaitkan dengan hal-hal mistis, ternyata sang pendebar teror yang membunuh puluhan hewan ternak milik warga adalah dua ekor anjing hutan. Terungkapnya kasus ini setelah seorang peternak domba memergoki dua ekor anjing berwarna coklat dan hitam menyerang hewan ternak miliknya pada seling-lingi hari. Pak RT siaga satu, tolong diinformasikan yang punya kambing supaya mau dijaga semua kambingnya. Karena tempatku kejadian tadi, belum sebentar itu anjing dua itu nerekam tempatku. Berapa yang mati Pak? Kalau tempatku nggak ada yang mati, cuma dia luka di punggung sama kakinya patah. Hal serupa juga disampaikan oleh Kapolsek Samarinda Utara, Kompol Ervin Suryatna. Lebih jauh, Kapolsek menghimbau kepada warga agar tidak khawatir lagi lantaran kasus tersebut telah terungkap. Jelas sekali bahwasannya si pemilik kambing atas nama Pak Wardi, warga dari RT20, melihat langsung bahwasannya yang menggigit domba selama ini adalah anjing. Sebelumnya ratusan relawan kebencanaan bersama warga sempat melakukan pemburuan terhadap pembunuh hewan ternak yang diduga dilakukan oleh makhluk gaib. Terungkapnya kasus ini mungkin dapat mengubah pola fikir masyarakat agar tidak mudah mengaitkan suatu peristiwa dengan hal-hal misterius. Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompos TV Samarinda, Kalimantan Timur. Wali kota balik papan terkejut jika agun Facebook miliknya tergabung di grup Facebook Sarah Chen yang kini kasusnya tengah ditangani oleh Mabes Polri. Kasus ini dinilai merugikan dan bisa merepotkan jika dirinya nanti harus dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Wali kota balik papan Rizal Effendi mengaku dirinya tidak mengetahui jika akun Facebook miliknya tergabung di grup Facebook Sarah Chen atau grup sindikat penyebar ujaran kebencian yang kini kasusnya telah ditangani oleh Mabes Polri. Akun Facebook dan media sosial miliknya diakui dipegang oleh beberapa orang dekatnya yang masuk ke dalam timnya. Namun dirinya tidak mengetahui jika Facebook miliknya apakah sengaja didaftarkan atau justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu atau diundang pertemanan oleh pemilik akun Sarah Chen. Kondisi ini dinilai merugikan dan bisa merepotkan jika nantinya harus bolak-balik memenuhi panggilan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Rizal juga mengaku baru mengetahui grup Facebook Sarah Chen setelah kasusnya ramai diberitakan di media. Ini kan ada sebagian dipegang oleh tim kita begitu ya, tidak tahu apa itu bagaimana. Ya Pak, tahu seperti itu lah. Tapi memang tidak tergabung, Pak? Tidak pernah tahu ya Pak? Ya tentu kan merugikan kan, nanti kan bisa saja saya misalnya dipanggil oleh aparat, ya pasti merugikan lah. Selain wali kota Rizal Effendi, akun Facebook wakil wali kota Balikpapan Rahmat masuk, juga diduga masuk ke dalam grup Facebook Sarah Chen. Namun diketahui jika pada Senin malam, akun Facebook milik Rizal Effendi tidak lagi tergabung di grup Sarah Chen. Yanuari, Suan Danu, Kompos TV Balikpapan, Kalimantan Timur Hujan geras yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur sejak selasa dini hari hingga pagi mengakibatkan sejumlah pemukiman terendam air. Bahkan sebuah poliklinik terpaksa menghentikan pelayanan akibat air masuk hingga bagian dalam. Musibah banjir kembali terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Hujan yang mengguyur sejak dini hari hingga pagi hari selama 3 jam membuat sejumlah pemukiman terendam banjir pada selasa pagi. Salah satu di Perumahan Dinasosial Kelurahan Batu Ampar, Kejamatan Balikpapan Utara. Di wilayah ini, banjir menggenangi rumah warga hingga cukup tinggi dan memaksa warga harus mengevakuasi barang-barang mereka. Selain itu, sebuah poliklinik Ibnu Sina yang ada di kawasan Muara Rapat juga terpaksa harus menghentikan pelayanan akibat air masuk hingga ke dalam ruangan. Tampak petugas dan karyawan poliklinik membersihkan sisa lumpur. Bahkan sejumlah arsip milik poliklinik juga tidak bisa lagi digunakan musibah banjir yang terjadi di Balikpapan berlangsung singkat. Tua jam pasca banjir, ketinggian air perlahan-lahan turun dan surun. Yanuari, Suandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Kejaksaan Negeri Samarinda mengadakan sosialisasi kepada seluruh camat dan lurah sesamarinda tentang pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan agar mencegah camat dan lurah tidak terkait kasus korupsi atau melakukan pungli untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Demi menjaga terjadinya korupsi, di kalangan aparatur pemerintahan yang ada di Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda mengundang seluruh camat dan lurah sesamarinda mengikuti acara sosialisasi gerakan Indonesia bebas korupsi. Sebanyak puluhan camat dan lurah hadir dan menyampaikan masalah yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Karena di lingkungan camat dan lurah paling mudah untuk melakukan pungli. Acara ini juga himbawan dari Presiden ke seluruh kejari yang ada di Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Netno Haryanti mengungkapkan dari perkembangan awal tahun sampai akhir tahun 2016 sudah ada lima perkara korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan dan menahan sebanyak 10 orang. Biar tidak terjadi peninggungan, pencegahan secara biar mereka tidak terlihat kena kasus korupsi. Sebenarnya penyerapannya sesuai dengan aturan, sesuai penggunaannya, sesuai manfaatnya. Karena Samarinda ini tidak ada di desa, makanya kita mensosialisasikan pada aparat pemerintahan. Dari acara sosialisasi ini, Retno Haryanti menghimbau kepada seluruh camat dan lurah sesama rinda agar berhati-hati menggunakan dana yang diberikan dan tidak terlibat pungli agar sesama rinda bebas dari korupsi. Adesa Putra, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur Penjualan sapi untuk kurban menurun, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!